Ibu Dr. Ustiawati ini di pusat penelitian demnologi beliau lahir di Bogor 68 ya S1 nya dari uniters takuan Bogor dan menyelesaikan S2 dan S3 di Hokkaido ya dengan bidang experimental science beliau nampaknya sangat konsen di bidang gambut ya beberapa risetnya 5 tahun terakhir berbicara masalah reaksi musim dan termasuk didamikan unsur hara di danau dan dampak senyawaan kumat kumat ya di Indonesia khususnya saya kira dan beberapa riset yang lainnya berbicara masalah karakteris jadi ibu dokter masih akan menyampaikan materi tentang karbon dan senyawaan humat di ekosim gambut dalam durasi waktu sekitar 15 menit kepada ibu dengan korban mungkin panitnya bisa di sharing ini ya selamat menikmati di ibu terima kasih assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu semua sama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia atau pengurus MLI yang telah memberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam lecture seri MLI yang kedua ini di tahun 2020 bapak ibu yang saya hormati pada kesempatan ini saya ingin sharing pengalaman dan pengetahuan yang sedang saya pelajari selama beberapa tahun belakangan ini ada pun materi yang akan saya sampaikan adalah karbon dan senyawaan humat di ekosistem gambut next lahan gambut adalah salah satu tipe dari lahan dari wetland atau lahan basah lahan gambut mempunyai peran penting dalam siklus karbon secara global yang merupakan tempat penyimpan karbon yang sangat besar di gambar peta ini terlihat bahwa menunjukkan distribusi fitland atau lahan gambut di dunia di sini terlihat bahwa lahan gambut tropis sebagian besar terletak di Asia Tenggara yaitu sebanyak 57% dan sebagian besar terletak di Indonesia next di Asia Tenggara Indonesia mempunyai lahan gambut yang paling besar yaitu sekitar 80% dengan luas area mencapai 200 ribu kilometer persegi atau sekitar 20 juta hektare yang tersebar di Sumatera di Kalimantan juga di Irian Barat di Papua Barat di Kalimantan luas lahan gambut mencapai 60 ribu kilometer persegi atau sekitar 6 juta hektare dan di Sumatera sebesar 70 ribu kilometer persegi atau 7 juta hektare ini sumbernya dari wetland 2003 dan 2004 dan tentunya sisanya berada di Papua Barat umumnya lahan gambut ini yang terdapat tersebar di wilayah Indonesia ini berasosiasi dengan hutan hujan tropis sayangnya saat ini lahan gambut dalam kondisi terdegradasi karena adanya deforestasi yang berlangsung sangat cepat dan pada beberapa tahun belakangan ini yang paling parah adalah terjadinya kebakaran hutan gambut kemudian di slide ini saya ingin menyampaikan bagaimana pembentukan gambut gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan seperti daun-daunan ranting-ranting pohon yang jatuh ke lantai hutan kemudian terdekomposisi secara bertahap secara kimiawi maupun biologi pada kondisi berair asam dan anaerobik dan terakumulasi sedikit demi sedikit proses ini terjadi dalam periode waktu yang lama gambut mengandung banyak bahan organik seperti lipid protein karbohidrat polisakarida dan bagian yang paling banyak adalah senyawan humat yang terdiri dari asam humat asam pulpat dan juga kumin pada ekosistem gambut air merupakan komponen yang penting untuk menjaga kondisi gambut disebut sebagai karbon sink sebagai tempat penyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar bila area ini dirusak atau teroksidasi maka akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer next selanjutnya beralih ke tentang senyawan humat sebagai senyawan organik yang dominan di dalam ekosistem gambut senyawan humat adalah senyawan makromolekul yang terbentuk melalui proses dekomposisi tumbuhan dan hewan yang berlangsung bertahun-tahun kemudian berdasarkan sifat kelarutan terhadap asam dan basah senyawa humat dapat dibagi menjadi tiga fraksi yaitu asam humat asam pulpat dan juga humin asam humat karakternya karakternya tidak larut dan mengendap pada pH kurang dari dua tetapi larut dalam pH lebih tinggi atau basah sedangkan asam pulpat larut di semua pH pada kondisi asam maupun basah asam pulpat ini umumnya banyak terkandung di perairan seperti di sungai atau danau dan fraksi yang ketiga adalah humin 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 ini tidak larut dalam kondisi asam maupun basah kemudian di gambar yang kiri itu ditunjukkan struktur asam humat menurut adalah struktur asam pulpat dari Bafel et al 1977 next tabel ini menunjukkan komposisi unsur unsur dalam asam humat yang berasal dari beberapa lokasi jadi saya mengambil sampel asam humat dari sedimen dari tanah gambut di daerah Kalimantan Tengah dan juga ada di Jawa Barat dari sampel sedimen dan tanah gambut ini saya ekstraksi kemudian dari asam humat yang sudah di purifikasi saya identifikasi lagi unsur-unsurnya karbon hidrogen nitrogen sulfur oksigen dan rata-rata unsur karbon itu berkisar antara 40 sampai 60 persen hidrogennya 4 sampai 5 persen nitrogen 1 sampai 5 persen sulfur 0,2 persen dan oksigen 30 sampai 50 persen terlihat terlihat bahwa unsur-unsur karbon hidrogen nitrogen sulfur atau oksigen setiap tempat karena disitulah keunikan asam humat karena dia strukturnya itu dipengaruhi oleh asal lokasi yang dimana dia diperoleh diperoleh juga lama proses pembentukannya atau umurnya next gambar ini menunjukkan komposisi menunjukkan struktur kimia dari asam humat beserta gugus-gugus fungsinya gugus fungsi utama dari asam humat adalah karboksilat hidroksil fenol hidroksil fenol hidroksil alkohol keton gugus quinone itu yang dominan kemudian gugus terlihat gugus karboksilat dan gugus fenol hidroksil itu mempunyai muatan negatif sehingga ketika berinteraksi dengan gam yang bermuatan positif dapat membentuk suatu kompleks dengan asam humat maka dengan terbentuknya kompleks logam ion logam lebih stabil dan dapat menurunkan toksisitas dari logam itu kemudian disebut juga asam humat sebagai serfaktan alami karena dia dapat mengikat bahan-bahan yang hidropobik maupun hidrofilik sekarang kita beralih ke pembahasan tentang disop organik karbon atau DOC di perairan gambu secara umum di sungai ataupun danau di wilayah tropis mempunyai konsentrasi khususnya di Kalimantan Tengah berkisar antara 30 sampai 60 miligram per liter seperti terlihat di grafik sebelah kanan konsentrasi DOC itu berfluktuasi sesuai dengan musim dimana ketika musim hujan konsentrasi DOC meningkat ini tentunya dipengaruhi oleh leaching dari organik karbon yang berasal dari hutan kampung atau dari daerah terrestrial selanjutnya DOC didominasi oleh senyawa umat akuatik sebesar 40 sampai 70 persen yang ditandai juga warna air itu berwarna coklat gelap saya sudah mengkorelasikan konsentrasi DOC dari asam humat yang saya ekstraksi saya korelasi DOC dan konsentrasi DOC dan asam humat dan diperoleh bahwa konsentrasi asam humat adalah mendominasi sebesar 40 sampai 70 persen selanjutnya warna coklat gelap di perairan yang berasal dari bahan-bahan organik itu yang saya masuk di suborganik karbon dapat menghambat penetrasi cahaya sehingga menghambat proses fotosintesa dan membuat metabolisme di perairan berjalan lambat juga nutrien pada kolam air menjadi rendah atau sering disebut di perairan gambut itu adalah miskin unsur hara itulah diketahui bahwa keberadaan senyawa humat mempengaruhi proses biokimia pada organisme juga proses biokimia pada ekosistem perairan saat ini kondisi lahan gambut telah banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh deforestasi kemudian pembuatan kanal atau drenasi dan yang kerusakan paling parah disebabkan oleh kebakaran lahan gambut yang menyebabkan emisi karbon juga asap dan degradasi tanah gambut berikutnya next dampak kerusakan lahan gambut menjadi menjadi dalam tiga kategori akibat kebakaran gambut maka di lahan gambut akan terlepas karbon dioksida yaitu adanya emisi gas karbon dioksida kemudian rusaknya struktur senyawa organik khususnya senyawa umat yang terdapat dalam permukaan gambut sehingga membentuk senyawa baru seperti poliaromatik hidrokarbon selain itu lepasnya dioc secara drastis keluar ke ekosistem gambut jadi ketika terjadi kebakaran gambut setelah selesai kebakaran ada hujan maka disop organik karbon akan eksodus ke sungai ke perairan selanjutnya laut dan tentunya itu berpotensi untuk meningkatkan emisi karbon dioksida hal ini dilaporkan oleh Kuramich et al 2018 kemudian pembuatan drainase atau penggalian di lahan gambut pada dengan ada pembuatan drainase seperti kanal-kanal yang terjadi di lahan gambut sejuta hektar maka pirit dari tanah gambut akan teroksidasi karena masuknya oksigen ke dalam lapisan gambut reaksi yang terjadi akan menghasilkan asam sulfat membuat pH perairan ini menjadi sangat rendah dan akan mengendapkan asam humat dan tentunya akan merusak habitat biota air hal ini dilaporkan oleh Hadar Kucy 2016 dia mengamati beberapa banyak sungai di Kalimantan Tengah dan kesimpulannya pada lahan gambut yang dibuka karena penggalian menghasilkan asam sulfat selain itu terjadinya degradasi tanah gambut ketika tanah gambut sudah rusak dan terbakar maka tidak dapat menyerap air lagi tidak dapat menyimpan air lagi maka ketika banjir tentunya akan jadi banjir lanjut ini adalah ilustrasi dari degradasi struktur kimia dari asam humat karena proses pemanasan atau pembakaran di bagian atas terlihat struktur asam humat yang mengandung karboksilat penolik hidroksil juga alkohol ketika terjadi pemanasan atau pembakaran maka rantai karboksilat alkoholik hidroksil juga yunin panjang agus-gus yang pendek itu akan terputus kemudian kemudian membentuk senyawa melepaskan karboksilat hidroksil alkohol dan juga asam humat yang telah terdegradasi yang tersisa adalah gugus-gugus aromatiknya saja itu tersimpan di tanah ketika ada hujan senyawa-senyawa organik tersebut hasil pembakaran itu akan larut dan terlepas ke perairan di bagian bawahnya yang hijau ibu rahmi ibu sulis mungkin waktunya tinggal dua menit ya oke selanjutnya ini udah hampir terakhir sebagai catatan penutup dari apa yang saya sampaikan bahwa bahan-bahan organik khususnya senyawaan humat merupakan komponen penting dan mempunyai fungsi ekologis penting dalam ekosistem gambut kerusakan lahan gambut akan menyebabkan hilangnya atau lepasnya bahan-bahan organik tersebut ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida dan juga ke perairan dalam bentuk disop organik karbon kemudian untuk itu konservasi dan restorasi lahan gambut perlu dilakukan untuk menghambat degradasi lahan gambut yang terjadi setiap tahun selanjutnya ini adalah foto-foto lahan gambut yang pertama adalah lahan gambut yang terbakar terjadi di dekat Taman Nasional Sebangau tahun lalu sudah terbakar habis hampir mendekati Taman Nasional nah yang di sebelah kanan Hutan Gambut di Taman Nasional Sebangau pada saat kering jadi terlihat tidak ada airnya ketika hujan kayak jembatan itu tentunya akan tertutupi akan banyak airnya kemudian gambar selanjutnya ini kenalkan lampangan ini adalah salah satu dari lokasi penelitian saya ini adalah salah satu lokasi dari Mega Rice Project kanal-kanal yang dibuat dalam untuk kebutuhan pertanian untuk kebutuhan irigasi padi di Mega Rice Project yang tentunya gagal yang sudah diketahui bahwa itu gagal sekarang tinggal seperti ini kemudian yang terakhir adalah Sungai Sebangau sungai yang terletak dekat dengan Taman Nasional Sebangau nah pohon-pohon pandan yang terlihat di sini tahun lalu sudah sebagian sudah terbakar seperti yang saya sampaikan sebelumnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan demikian atas perhatian Bapak-Ibu saya yang